pokoknya orang mau ngadek maulitan aku bid'ah lah apa yang ngadek-ngadek aku kan cinta Nabi usb saya dosbiyain kok ngadek nyambut sopoh itu setelah terus seperti itu orang maulitan geding orang mau ngadek kiam jirinnya itu bid'ah saya disebutkan dalam kitab Al-Hajjid Tam Fi Mawaridin Nabawi Ma'a iqtidali fihi yang ditulis oleh Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki diceritakan begitu mulianya maulid nabi diceritakan suatu ketika kakek beliau Al-Habib Al-Sayyid Abbas Al-Maliki kakek beliau mendatangi suatu majlis maulid yang ada di Betul Maktis ketika itu yang dibaca pas maulitan malam itu adalah maulid Al-Barjanji pas datang di acara maulitan tersebut Sayyid Abbas Al-Maliki sangat-sangat keheranan karena disitu beliau melihat seorang rojulun sehbun asyad seorang laki-laki yang sudah tua beliau ini mulai awal maulid berdiri dengan sangat-sangat sopan tunduk dengan adab yang sangat-sangat luar biasa dan tentu yang sepuh hadir maulid mulai awal ya Rabbi Shalini langsung mulai awal pembacaan maulid sampai akhir pembacaan maulid akhirnya setelah selesai pembacaan maulid Sayyid Abbas ini bertanya nopo opan jengan kula tingali biasanya lak niti yang ngadek kiam liku lak pendak mahalul ya kok jengan kula tingali mulai awal ilani hayati sampai akhir maulid jengan ngadek dengan begayatil adab dengan atap saking ya akhirnya beliau cerita nge kula singen termasuk wong sing nganggep maulitan liku bid'ah bahkan lakonok wong ngadek pas mahalul kiam hati saya sangat ingkar gergeten saking katanya menging gak kuasa saya itu bid'ah sayyihah menurut saya bid'ah yang sangat gilek ya akhirnya ya sering wis pokoknya nonggadek maulitan bid'ah lah apa ngadek-ngadek nganggep nabi saya dos biyan kok ngadek nyambut sopo ya setelah terus seperti itu orang maulitan geding orang ngadekian jengan itu bid'ah sayyihah akhirnya seti ketika dia ketika tertidur ya dalam mimpinya dia itu seperti ma'ajama'atin mutahiyi'in listigbalin s.a.w. dalam mimpinya dia itu bersama kelompok orang jama'ah kok ngatain ini kabehnya itu persiapan katehnya nyambut kanjir nabi Muhammad s.a.w. maka ketika disitu dilihat cahaya Rasulullah dari kejauhan sudah datang semua para hadirin yang ada di kaum itu semua yang jama'ah yang hadir semuanya berdiri dengan takzim untuk menyambut kehadiran sang purnama Rasulullah s.a.w. ketika itu ya dia katehnya malah ngadir gak bisa dia mau ikut berdiri gak bisa dalam mimpinya akhirnya set sampai semua jama'ah sudah berdiri Rasulullah betul-betul hadir dalam mimpinya dia bisa melihat Rasulullah pas kiam ternyata Rasulullah betul-betul hadir Rasulullah hadir langsung jujuk ngarepe wong apa yang kata-kata Rasulullah wong kata-kata gak bisa kata-kata kaya kancah gak bisa Rasulullah dalam mimpi itu minta-kata antalah testati ul-kihab kamu gak akan mampu untuk berdiri setelah itu dia bingung atau gak bisa lalu bangun dari tidur ternyata kondisinya setelah bangun tidur kakinya sudah lumpuh tidak bisa berdiri akhirnya dia berjanjah dalam hati oh ternyata ketika mahalul kiam Rasulullah memang betul-betul hadir maka saya bersumpah wallahi demi Allah kalau seandainya saya diberi kesembuhan oleh Allah pasti aku akan hadir maulid itu dan berdiri mulai awal sampai akhir sampai bertahun-tahun akhirnya dia betul-betul diberi kesembuhan oleh Allah maka setelah sembuh orang ini setiap hadir maulid padahal sampai sepuh maulid ini rong jam ngadek rong jam sampai meredek karena sudah nadar berdiri ini bukti kalau Rasulullah itu selalu hadir ketika mahalul kiam kecuali maulid ad-di ba'i fa'innahu yahdurukullahu karena Rasulullah kalau dibacakan maulid ad-di ba'i beliau hadir mulai awal pembacaan mau maulid makanya harus khusuk mulai awal dan juga kenapa ini ada yang bertanya loh apa ada maulid kok kongkon ngeringkes rokok ada yang ngeringkes rokok dikit ini bukan ngawut seorang ulama dihadramut pernah suatu ketika beliau ini saya pernah melihat Rasulullah itu kalau orang-orang kasaf memang bisa melihat Rasulullah kalau kita merasa kadang tidak patek kroso ketika itu beliau melihat Rasulullah keluar dari sebagian rumah yang ada di kota Sewun akhirnya bertanya kan nabi lho nopo njana medal nopo ya jiktuli ahbura maulidhan fihadadar saya hadir saya datang ini untuk hadir maulid di rumah ini akan tapi ketika saya sudah nyampe saya melihat fihid tumbak saya melihat di dalamnya ada baku ada baku maka seketika saya keluar disebutkan juga oleh al-habib muhammad bin abdullah bin faqih suatu ketika data laylatin suatu malam beliau ini melihat Rasulullah datang hamilan waktu itu istri saya sedang hamil maka dikatakan oleh nabi muhammad ketika menjumpainya dikatakan oh yak tiga waladun takarun samihi muhammad kamu akan nanti akan mendapat anugerah seorang anak laki-laki beri nama muhammad ya Rasulullah terus tanya dia ya tanya loh Rasulullah jaringan datang kesini untuk apa ada gerangan ada apa jaringan kok datang ilahuna datang kesini ada apa ya sungguh saya melihat karena setiap ada orang uluq salam mesti Rasulullah tahu saya melihat kumpulan manusia sedang baca maulid ya maka saya ingin hadir ke maulid tersebut ketika saya sudah dekat ya saya melihat rojulun filbab ya muzutumba saya melihat di dekat pintu rumah di tempat orang mau ngumpul baca maulid itu saya melihat orang di sakunya ada baku di sakunya ngasak baku akhirnya wah itu saya keluar saya gak bisa masuk saya kasian saya melihat itu adalah tamu-tamu saya pecinta-pecinta saya orang yang sangat cinta kepada saya saya ngeresuluh karena saya ingin datang menghampiri mereka saya terhindar terhalangi oleh tumbak yaitu terhalangi oleh baku maka kalau salawatan lho apakah lho kok mari ini mulai ini mau ke set sampai rong meter apa-apa tapi pas maulitan kita bersihkan supaya rasulullah hadir mari ini mau sampai al-habib salim asyatiri waktu itu ya pas ceramah di jama' yang pernah menerangkan jadi waktu itu di mesir ada orang ziaroh ke makam rasulullah disitu ada seorang habib habib yang judulnya rasulullah yang ziaroh di depannya begini ketika itu orang ini setengah tertidur melihat rasulullah rasulullah itu dari dalam makamnya ini bangkit dari tempat makbarah beliau wira-wiri seperti orang kebingungan bingung rasulullah ditanya ya rasulullah saya lihat panjenengan kok bingung kesana ada apa iya saya itu cucu saya putunya saya melihat cucu saya itu uluq salam kepada saya uluq salam terus-menerus kepada saya saya itu mau menjawab salamnya langsung mau menghampirinya langsung tapi ternyata di sakunya ada tumba saya itu ngersulullah gak bisa atir tapi aku terhalangi oleh baku itu maka saya sekarang kebingungan akhir mesir ngelilir di warah saya dikatakan sampai dikatakan kalau orang 40 hari sebelum dikatakan 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 40 hari dikatakan dikhawatirkan mati dalam su'ul dikatakan 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 apa-apa demikian karena bako ini tumbuh dari air kencingnya iblis iblis ketika diusir oleh Allah dari surga saking weti ini sentak ke Allah ini keberet-beret sampai kepuyo-puyo cokola yang namanya tembakau lah jadi yang sedot itu masih merek wangi itu aslinya aslinya ini cerita kitab makanya kalau orang kurang 40 hari belum dibersihkan mulutnya dari kotorannya nah jadi saat ini bebas pokoknya kurang-kurang petang puluh dino jengan berai nah ini jadi enggak maksudnya enggak gitu enggak ngelarang jengan rakan ayo lepas maulitan sang ngerokok jengan tekadik jok sih des maulitan kok mari remangan melayu orang jok wis langsung papat nggak apa-apa tapi mari nih ya jadi ketika maulitan supaya apa Rasulullah betul-betul bisa hadir di tengah-tengah kita semua ya puluh sehingga ngerokokan rokokan kabel rokokan yang masih rokok pernah masa doyan saking doyan aja ya sembarang rokok ini seneng rokokan pernah masih teleti apa ledak kopi waduh jadi besi pien ya jengan gak apa-apa ya tapi enggak gantinin apa ya rokokan ya rokokan tapi pun lali si siwak ya jadi siwak ya ini sunnah murah ya sekolahnya walau ngewus bungkusan wapi walau ngewus saya ambik rokok golongan camsu oleh wakih nah jadi jengan jengan cintakan tapi ya orang cinta ngekasihnya itu mesti apa sih ngek kepingini kekasihnya kita turuti kan jengan suweneng ngebojonin jauh apa mesti turuti jauh tasa rokok 1 juta oke jauh games rokok 500 oke cinta lah masukkan nabi seneng siwakan ngegon 10 ewu jengan kabotan katituku nah ayo gak iso si ngempet rokok ya rokok ano ya tapi lep majelis maulit berisik dilu satu jam dua jam kok tantang meneng tapi lep majelis ini tetep ya makro iyo ikyok sing sunnah ya iya iya sebutannya lombokan ngawut ini cerita nodok cerita nodok ya cerita nodok jadi lepas maulitan kita usahakan termasuk kalau ada orang sakaratul maut rugi sakaratul maut ya konten baik bapak itu yang supaya sakaratul maut di wajaknya burda cak adem metunir roh cak adem kajian nabi cak iso rawuh datak no sedat sedut pak pok kain nabi wira wiri dok ngarpi omate melbu kedandangan lep sakaratul maut kan emang emang ndak wajak lo burda ndak wajak lo ini arsurat arroktu rasulullah supaya hadir ongkohone cak gampang menggail Allah kita bersihkan dulu kok lep majlis marik pak poko sak sak sama ngkohai tapi ya lepas kondisi semacam itu kita kalau memang ingin menghadirkan Rasulullah ya ini kita hentikan dulu saya ini martapurani kerekaan Hai niteni Ben tapi saya ini martapurani kerekaan tek pok dipatahin ini balapun pas jagong pas mojok pok dipatahin ini tetapi tontonnya kanya nabi rawuh wongson niteni nah wajah kan gak rup kapan gak ewo ngawahi ya cuma ya nah oke